Karena kelas, anak yang disiplin, anak yang teratur, yang punya normal sepansantun, kan akan jadi anak yang lebih diterima oleh masyarakat gitu kan ya. Oke. Rasa tega, rasa tidak tega itu yang campur-campur nih batasnya sejauh mana sih gitu ya. Apalagi pada anak, kapan harus tega, kapan harus tidak tega, tega itu sejauh mana. Nah, itu yang akan kita bahas. Saya tanya dulu Bu, tega itu apa Bu? Sejauh mana kalau dulu Bu Asri? Iya, kalau tega itu sebenarnya kalau kita ngomong definisi kan ada dua ya mas, kalau berkaitan sama orang tua ya. Tega yang untuk kepentingan anak, dan tega yang untuk kepentingan orang tua mengatas namakan anak. Kan gitu mas Daniel. Hmm, menarik nih. Mungkin contohnya gini. Kalau tega untuk kepentingan anak, ini biasanya dilakukan oleh orang tua dengan anak di bawah usia 10 tahun pada saat mereka mengajari anak tentang aturan. Kan gitu ya. Oke. Ya gitu ya, kalau mereka misalnya ingin anak melakukan perilaku tertentu, katakan misalnya bangunnya pada jam tertentu, atau makan pada jam tertentu, atau salim sama orang tua. Gak mau, gak mau salim. Gak mau salim. Nah gitu kan. Nah kita kemudian menegakkan diri, kita harus ngajari anak, dan dia mau protes, dia mau nangis, itu buat kepentingan dia. Karena kelak, anak yang disiplin, anak yang teratur, yang punya normal sepan santun, kan akan jadi anak yang lebih diterima oleh masyarakat. Itu tega untuk kepentingan anak. Nah sementara kalau bukan untuk kepentingan anak, tapi mengatasnamakan kepentingan anak, misalnya Mas Daniel sebagai ayah mengatakan bahwa kamu harus jadi dokter. Karena kalau jadi dokter itu, kamu pasti akan bahagia. Gitu loh Mas Daniel. Jadi itu adalah sesuatu yang, sebenarnya kan keinginannya orang tua. Nah jadi kalau konsepnya gini, kerennya tuh gini, sesuatu yang butuh izin anak, karena itu menyangkut sesuatu yang akan ada kaitannya sama masa depan. Sekolah, misalnya gitu. Jadi anak-anaknya tuh kalau untuk tega yang kedua ini, anak-anaknya udah besar. Tapi kalau untuk tega yang pertama, anak-anaknya masih 10 tahun kebawah. Gitu loh Mas Daniel. Oke. Kenapa batasinya 10 tahun Bu? Ada apa di 10 tahun? Oh ada Pak. Karena menurut teori, penanaman nilai-nilai moral, itu sebaiknya di bawah 10 tahun. Karena setelah 10 tahun, anak itu akan bisa berpikir kritis Mas Daniel. Nah kalau penanaman nilai, penanaman norma itu kan ada unsur, apa namanya, dipaksa ya. Ada unsur yang sifatnya mau nggak mau, suka nggak suka gitu kan. Jadi itu dogma. Dogma kan Mas Daniel ya. Bahwa misalnya, katakan kalau masuk ke rumah, yang orang semua pada buka sepatu, kita juga mesti buka sepatu. kan gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang dogma. Nggak usah ditanya kenapa, tapi aturannya emang begitu. Kan gitu. Nah gitu kan ya. Sementara kalau yang anaknya sudah, udah di atas 10 tahun, dia sudah bisa berpikir kritis, dia akan bertanya, kenapa mesti begitu? Kalau saya yang mau tidak begitu, kenapa? Contohnya yang sering saya alami, ditanyakan orang tua, misalnya soal sembayang, kalau orang Islam ya Mas. Kan harus menghadap ke Qiblat. Nah kalau anak itu di bawah usia 10 tahun, orang tua melatih anak, sembayang menghadap ke Qiblat. Sembayangnya 5 kali, 5 waktu. Jadi kalau baru diajarkan, setelah lewat 10 tahun, katakan 11, 12, anak mungkin akan tanya, loh katanya Tuhan ada di mana-mana. Kok harus ke Qiblat? Tuhan ada punya musik ke sana gitu. Iya, iya, iya.